Anggota geng motor mulai menunjukkan taringnya, mereka menantang anggota TNI di markasnya. Aksi anggota geng motor kali ini sangat meresahkan, parahnya sekarang mereka tidak takut dengan anggota TNI. Selain melakukan aktivitas balap liar di malam hari, mereka juga mirip seperti gangster yang membawa senjata tajam celurit. Kegiatan para geng motor ini sangat membahayakan keselamatan pengendara lain, apalagi mereka sering melakukan adu balap liar di jalan raya. Sebelumnya pada pekan lalu, anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka usai menikam kawanan geng motor di jalan raya. Kronologi singkatnya berawal dari anggota geng motor menyenggol mobil anggota TNI Wing 3 Kopasgat Pratu Rical Alunpah. Kemudian Pratu Rical memasukkan salah satu pelaku ke dalam mobilnya dan hendak dibawa ke arah markas Lanut Suwondo. Namun di tengah perjalanan Pratu Rical mendatangi anggota geng motor lainnya hingga terjadi percekcokan dengan para pelaku. Melihat ada percekcokan itu kawanan geng motor lainnya dan sejumlah temannya mendatangi Pratu Rical. Salah satu pelaku berinisial Y terlebih dahulu menendang anggota TNI Pratu Rical hingga terjatuh ke parit. Pada saat itu Pratu Rical mengeluarkan pisau karena merasa terancam di kepung kawanan geng motor. Kemudian dia mengayunkan pisaunya secara acak dan secara spontan mengenai pelaku yang menendangnya itu hingga tewas. Dikutip dari laman media detikkom, Pratu Rical kini telah ditetapkan jadi tersangka dan telah ditahan di Satpom Lanut Suwondo. Kemudian pada kasus yang berbeda pada minggu lalu juga, dengan gayanya yang sok jagoan, delapan orang anggota geng motor di Garut mendatangi markas TNI. Kedelapan orang anggota geng motor itu berniat mencari anggota TNI yang telah menegur temannya. Sebelumnya dua orang anggota geng motor itu sempat membuat kegaduhan di kawasan kompleks militer. Mereka kebut-kebutan dan ugal-ugalan dengan sepeda motor berkenal pot bising. Salah satu anggota TNI sempat menegur mereka karena dapat mengganggu ketertiban di kompleks militer. Tak terima ditegur kemudian dua orang geng motor itu memanggil pasukan geng motor untuk mendatangi markas TNI dengan membawa senjata tajam jenis keling. Akibat dari kekonyolannya dengan mendatangi markas TNI tersebut, kedelapan anggota geng motor itu akhirnya diamankan anggota TNI yang sedang bertugas. Diketahui anggota geng motor tersebut merupakan anggota geng motor XTC, kemudian kedelapan anggota geng motor itu diserahkan ke Polres Garut untuk diproses hukum. Sangat miris aksi nekat para geng motor saat ini yang mulai menyerang markas anggota TNI. Nah bagaimana tanggapan kalian atas ulah geng motor hingga menimpa anggota TNI? Silahkan tulis tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.